Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirat mengaku kecewa karena pekerja buruh tidak dilibatkan dalam PP Tapera. Mira menduga kuat PP Tapera ini untuk kepentingan kelompok tertentu untuk mencari uang dengan cara mengumpulkan uang buruh. Muncul PP Tapera ini luar biasa membuat kami kecewa dan marah ya. Kenapa? Kami katakan demikian ini kan terulang kembali. PP ini dikeluarkan tanpa adanya keterlibatan partisipasi publik dalam hal ini, stakeholder yang namanya pekerja teburu. Jadi sangat-sangat minim dan tidak ada malah. Waktu tahun 2016 saya pernah menjadi Wakil Ketua LKF Repartit Nasional dari Insur Pekerja Buruh, dan pernah diinformasikan ke saya akan ada tapera. Saya menyampaikan saat itu bahwa ada pelibatan daripada pekerja buruh untuk membahas ini. Mereka, pemerintah, menyampaikan saat itu 2019 masih digodok. Nah sekarang di 2024 muncul PP ini betul-betul sungguh luar biasa. Kaget kami ya menerima kabar ini karena tiba-tiba saja tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada pelibatan dari pekerja buruh, sehingga muncul yang namanya PP TAPERA. Dan disuruh kami mencurigai, kami menduga kuat, ini untuk kepentingan sekelompok penguasa gitu, ini kan nanti betul-betul seperti badan KDPJX. Nah di badan ini pasti kan ada komisaris, ada direktur gitu, mereka mencari, ini juga kuat kami ya, mereka mencari uang ya, ini kan masih gajinya besar-besar nih, mencari uang, gajinya besar-besar dengan cara ngumpulin uangnya buruh gitu. Ini kan luar biasa, zaling banget gitu ya, kalau menurut saya. Jadi buruh sedang lagi terpuruk, tapi kemudian mereka dipotong lagi. Belum juga potongan pajak yang luar biasa tinggi. Seharusnya pemerintah fokus saja untuk bagaimana memberikan suci yang lebih diperluas lagi untuk para pekerja buruh. Masalahnya adalah pekerja buruh ini kelas menengah. Nah kalau kelas yang miskin ini sudah ada bantalan-bantalan dari pemerintah, yang namanya bantuan sosial, melalui program keluarga harapan gitu ya. Kalau level kaya itu sudah kita bahas lagi lah. Tapi kalau level pekerja ini kelas menengah, yang dimana di atas sedikit, di bawah sedikit. Mereka nggak ada yang perlindungan gitu. Jadi bagi kami, kami minta pada Presiden Jokowi gitu, apalagi disamakan dengan BPJS gitu, ini tolong dibatalkan saja. Seharusnya pemerintah juga berkaca gitu ya, bagaimana uang-uang tak bertuan di BPJS Kemat Kerjaan itu kan banyak pekerja yang nggak klaim tuh. Banyak juga gitu ya. Jumlahnya mungkin serilunan, serilunan ya. Nah ini gimana? Bagaimana nanti disatera? Saya kira ini tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada pembahasan, tidak ada kelibatan. Saya kira paper ini sekarang disatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.